Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada dinaikkelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya, Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol, lain dengan membuat IKN. IKN itu lahan kosong dibangun kota, kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, meng-upgrade kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat, karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan.